Motoran di sekitaran rumah Edisi lebaran kali ini, kalau yang lain-main ke pantai kita mainnya ke sawah aja Jadi, gimana? Udah pada bosen belum? Kalau belum, kita lanjut ceritanya Selamat pagi dari Kecamatan Cibabar, Kabupaten Lebak, Banten Setelah masukin video baru sadar, ternyata alurnya mundur kalau tentang padi ini Karena mau ke pantai juga banyak orang, ini kita main ke hutan-hutan Ini tepatnya ada hutan damar Kalau kebunte sudah pasti, saat kita kesini lagi sepi Orang mungkin udah pindah haluan ke pantai atau enggak ke kebunte Atau memang kebetulan aja pas kesini lagi sepi Tempatnya lumayan luas, jadi buat temen-temen yang bingung mau bacakan dimana Ya bisa kesini, ke hutan damar Kalau ini ada kebunte satu-satunya di Provinsi Banten Organik lagi Ini masih searah kok sama hutan damar tadi Malahan lebih deket kebunte Ini agak jalan ke Cirangkas Tiba-tiba di pinggir jalan banyak lantayan, lagi pada dijemur Oh ternyata memang lagi musim padi, lagi musim panen Nah, kalau masih ingat dengan video yang awal Tadi kan ada ibu sama bapak lagi pada ngejemur padi ini Nah, dari situ masuk ke leit Nah, kalau sarang ini Abis dijemur gini, baru nanti masuk ke leit Nah, abis itu sebelumnya Aduh ribet banget Pokoknya sebelum ini, nanti ada proses pengambilan padinya Nah, ini nih Ini lagi pada ngambilin padi pake ani-ani Tapi kalau wata bahasa Sunda itu namanya etem Mungkin kalau di tempat lain ngambilnya langsung dipotongin dari bawah Karena jenis padinya juga berbeda Tapi kalau di sini, diambilin satu-satu kayak gini Nanti abis ini padinya diikat, lanjut digantungin di sana Itu namanya lantayan Dari cirangkas kita beralih ke Cisungsang Ini lewat pasir kurai Kalau ditanya mau ngapain, ya lagi gabut aja Makanya kita jalan Ini jalannya sedikit berlubang, bagus lagi Terus di atas juga lagi ada yang ngambilin padi Akhirnya masuk juga di Gapura, Wawangkong, Kasepuhan, Cisungsang Jadi kalau pengen tau bangunannya kayak gimana, ya kayak gini Ini turun lagi karena kita mau menuju ke sungai yang ada di sekitaran sini Terakhir ke sini, jalanan ini jelek Tapi sekarang udah bagus Jembatannya juga udah dibenerin Ini penghubungan antara Cisungsang ke Cisuren Eh, ke Cisuren, Cisitu Jadi tujuannya emang mau lihat sungai ini Dari sini kita menikmati aliran sungai sambil foto-foto Sumber airnya sendiri langsung dari Gunung Halimun Salak Kira-kira dari sini kita lanjut ke Cisitu, jangan ya Jalan ke sana udah bagus belum, ya? Jalan ke sana